Pemirsa elit politik Iran melakukan lobby tingkat tinggi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman terkait ketegangan Iran dengan Israel. Iran minta negara-negara Arab agar tidak menjadi basis penyerangan Israel ke Iran. Ya, Iran pemirsa juga menegaskan akan menghancurkan semua infrastruktur Israel jika negara itu melakukan pembalasan. Akankah Israel jadi menyerang Iran pemirsa untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran yaitu Pak Tengku Reza Shah. Selamat sore Pak Tengku Reza Shah. Kemudian juga ada Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia Marsikal TNI Punawirawan Cepi Hakim. Selamat sore Pak Cepi Hakim. Selamat sore. Pak Cepi Hakim, melihat pertarungan antara Iran dengan Israel ini bagaimana analisis Anda Pak Cepi? Apakah akan semakin besar? Apakah Iran akan melakukan penyerangan? Kalau semakin besar itu pasti ya dalam pengertian ini eskalasi tengah meningkat. Jadi itu pasti akan akan lebih membesar. Tetapi sampai seberapa besar skala besarnya itu sulit untuk bisa kita pahami. Karena yang sedang berlangsung sekarang adalah bagaimana Israel merasa dirinya sangat terancam. Sementara Iran dia sangat juga merasa terganggu. Nah posisi keduanya inilah yang tidak pernah bertemu, tidak pernah menemukan titik temu sehingga konflik ini berkelanjutan. Dan kalau kita melihat perkembangan terakhir seperti ini maka pasti ya itu nggak bisa diragukan lagi Israel akan membalas. Sekali lagi seberapa besar balasan Israel dan bagaimana yang akan dilakukannya kita belum tahu. Karena di kawasan timur tengah sekarang ini kita melihat hanya fragmentasi dari serang-menyerang. Tetapi kadar skala ukuran besar dari senjata-senjata yang dia gunakan itu penuh dengan strategi masing-masing dalam menyusun pertempuran di badan perang. Itu yang kita nggak tahu. Dan untuk diketahui kemajuan teknologi pesenjataan sekarang luar biasa. Kalau saling mengancam itu biasa, orang yang diserang itu akan mengancam, itu soalnya persoalan biasa. Dan itu akan meningkat terus kalau melihat dinamika yang terakhir. Tetapi sekali lagi seberapa besar kapasitas persenjataan yang akan digunakan oleh Israel untuk membalas serangan Iran itu kita nggak tahu. Tapi yang menarik Pak Cepi menegaskan bahwa Israel pasti melakukan serangan balasan kepada Iran. Apakah Pak Tuku setuju juga karena saat ini ada statement dari Iran juga yang mengancam. Jika negara-negara Arab membukakan jalur udaranya, maka Iran tak segan-segan untuk menyerang Arab Saudi, Jordania, Qatar ketika mereka membantu Israel. Suasana tegang sekarang ya. Dunia masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh Israel. Apakah direct strike seperti dilakukan oleh Iran lewat bisel atau indirect strike misalnya lewat tekanan diplomatik. Kemudian pengiriman Stuxnet menghancurkan instalasi-instalasi strategis Iran. Kemudian juga mungkin juga pada saat menyerang melakukan berbagai kegiatan penghancuran kredibilitas Iran di seluruh dunia. Itu mungkin. Tapi saya setuju dengan pendapat Pak Cepi Hakim tadi, bahwa teknologi dunia itu sangat misterius saat ini. Ini mengingatkan saya pada situasi tahun 1962. Dalam teori ini namanya The Cuban Missile Crisis Pak. Krisis militer Kuba antara Uni Soviet saat itu dipimpin Khrushchev dan Amerika Serikat di sini dipimpin John F. Kennedy. Masing-masing sudah ingin pesan tombol Pak. Amerika Serikat pada saat itu Kennedy mendapat saran dari tim dia di West Wing serang, attack misil Soviet yang ada di Kuba. Dapat lagi perintah tekanan dari staffnya yang lain. Serang sebelum fasilitas tersebut operasional. Tapi Menteri Luar Negerinya bilang, apa yang dikatakan oleh Panglima itu, itu memang dimensi militer dan cocok dengan persepsi kami yang sipil, cocok dengan kepentingan nasional kami. Jadi intinya Kennedy itu mendapat saran-saran untuk segera menyerang fasilitas misil Uni Soviet di Kuba. Jaraknya sekitar 100 mil dari Miami, Amerika Serikat. Tapi Kennedy adalah seseorang yang sangat rasional. Beliau tidak menyerang, beliau melakukan karantina. Itu satu dari pihak Amerika Serikat. Dari pihak kedua, Rusia, ada tokoh yang kapal selamnya itu sudah hilang sekian hari. Dalam bayangan dia itu serang, kirim atau tidak misil nukl dari kami. Arkhipov waktu itu. Tidak menekan. Walaupun temannya sudah sedih, dia tidak menekan. Jadi dalam kondisi yang serba rasional, dalam teori namanya rasional actor model, itu ternyata ada aktor yang benar-benar rasional yang sadar. Bahwa kalau mereka saling serang, itu akibatnya adalah mutually assured destruction. Dunia itu hancur. Sama-sama hancur. Bahasa Jawanya itu mati siji, mati kabeh. Jadi sama-sama hancur. Kita di Indonesia menyebutnya, kalah jadi abu, menang jadi arang. Kalau di pihak masing-masing ada kesadaran umum, bahwa nuklir itu dapat menghancurkan diri mereka dan juga menghancurkan dunia. Maka mereka bisa menahan diri. Tapi bagaimanapun, Israel sudah kadung ini. Satu nol dari pihak Iran. Iran sudah menyerang duluan, mungkin dia akan melakukan berbagai jawaban lewat berbagai sumber. Mungkin stugnet yang diperkaya, atau mungkin melakukan serangan-serangan diplomatik, serangan-serangan menurunkan kredibilitas global. Nama baik Ayatullah Ali Khamenei, ataupun juga melakukan serangan-serangan intelijen atas delegasi Iran yang sekarang sedang bertebaran di seluruh dunia. Sedang menganalisis bagaimana perilaku negara-negara Arab sekarang. Apakah bisa kita goyang perjanjian keamanan antara Amerika Serikat Israel dengan negara-negara Arab tertentu. Berarti kalau Putin sudah menjadi narasumber dalam berbagai dialog ini, Putin adalah seseorang dengan latar belakang intelijen yang fantastis. Ex-ketua Komitet Gosudatsvenoy Bezopavnovsky. Putin hidup dalam masa perang dingin, Brezhnev, Khrushchev, dia sudah lihat transisi dari Boris Yeltsin, Andropov, dia sudah lihat. Dan sekarang Putin ingin menjadi orang yang beda. Mungkin hanya Putin sekarang yang rasional mengatakan, tidak ada perang nuklir dan hanya Putin yang bisa menjadi penengah di sini. Mungkin Putin duetnya nanti dengan Xi Jinping. Bagaimana caranya krisis ini selesai pelan-pelan. Tapi bagaimanapun juga kita masih berharap, janganlah sampai perang nuklir ini terjadi, kita hancur. Persis seperti yang Pak Prabowo katakan di DPR beberapa hari silam. Indonesia mau tidak mau akan menjadi korban seandainya perang nuklir ini terjadi. Mumpung belum selesai, marilah negara-negara di seluruh dunia bekerja keras. Ciptakanlah resolusi baru di Majelis Umum PBB, ciptakanlah resolusi baru di Dewan Keamanan PBB, dan tekanlah Sekjen PBB untuk melakukan inisiatifnya agar Majelis Umum melakukan suatu sidang-sidang khusus. Jangan hanya sekedar statement mengatakan, menyayangkan, mengharapkan, dunia berada di ambang kehancurannya saat ini. Oke baik, nanti kita akan dengar tanggapan dari Pak Cepi Hakim, termasuk juga soal bahayanya nuklir ini. Sesaat lagi kita akan bahas pemirsa, tetaplah bersama kami.